Shalom, selamat hari minggu barik kita. Semuanya, pada saat ini kita memasuki ibadah kita yaitu peringatan turunnya roh kudus. Sebelum kita memasuki ibadah kita, kita berdoa sejenak, doa dimulai. Terima kasih telah menonton! Amin. Panggilan untuk beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan selamat hari minggu untuk kita semua. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita, karena dalam persekutuan hari ini, kita merayakan hari pertama peringatan turunnya roh kudus. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, yang telah memberi roh kudus untuk menyatukan kami di dalam persekutuan ini. Kuasa roh kudus yang mempersekutukan kita saat ini, maka itu marilah kita bersikutu di dalam sukacita memuji Allah yang telah memberikan roh kudus kepada kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 108 ayat 1 dan 2. Buatlah Gapura. Sampai jumpa. 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 hati orang-orang percaya melalui roh kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan rohmu agar kehidupan kami sesuai dengan kehendakmu dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih. 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 kesayangamu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Tuhan, berbelas kasih hima engkau kepada kami. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Engkau telah mengaruniakan rohmu untuk mempersatukan orang-orang tebusamu. Namun kesatuan itu terasa sulit kami nyatakan karena roh duniawi masih melekat di dalam diri kami yaitu roh individualisme yang mengakibatkan menjamurnya pengelompokan-pengelompokan perselisihan, permusuhan, penghakiman dan peperangan antar sesama. Kami belum mengikuti engkau dengan sepenuh hati Ya Tuhan Yesus yang telah merendahkan dirimu untuk menyelamatkan kami. Kami seringkali menyatakan diri sebagai orang Kristen namun kami sering mendukakan hatimu dan sesama kami. Kami sering meninggalkan jalan kehidupan dan menempuh jalan kematian. Kami sering menyanyiakan belas kasihhamu. Ya Tuhan, Engkau layak menghukum kami karena dosa-dosa kami. Ya Tuhan, berbelas kasihhamu Engkau kepada kami nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah roh kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bingbing dan ajarlah kami ya Tuhan agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepada-Mu saja. Sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih telah menonton! Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugah orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jika kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau lah yang menjadi pemegang kuasa atas istanaku dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Firaun berkata lagi kepada Yusuf, dengan ini aku memberi engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir. Firaun menambahkan cincin makranya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf, lalu ia memakaikan pada Yusuf pakaian dari linen halus dan mengenakan kalung kemas pada lehernya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima kasih